Ya Anda masih bersama kami di News on the Spots, pemirsa Jembatan Kebanggaan Warga Palu yakni Jembatan Palu 4 atau yang lebih dikenal dengan nama Jembatan Kuning yang hancur akibat gempa dan tsunami akhir September lalu rencananya akan kembali dibangun. Pekerja mulai membersihkan jembatan dari sisa reruntuhan. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak hari ini, pekerja mulai membersihkan jembatan dari material reruntuhan. Sebagai tahap awal, pembersihan akan dilakukan hingga 6 November mendatang. Setelah pembersihan, Kementerian PUPR akan mulai dengan penyelidikan teknik dan geologi, tingkat keamanan dan ketahanan risiko gempa yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan kembali jembatan sepanjang 250 meter itu memakan waktu 1 tahun. Sementara untuk mobilitas warga selama pembangunan, ada 3 jembatan lain yang bisa digunakan. Terima kasih telah menonton!